Halo, kovray, disini ada soal mengenai fluida dinamis. Yang diketahui dari soal ini, ada H, H itu merupakan beda ketinggian air, jadi H-nya sama dengan 80 cm. Nah, nanti kita ubah langsung ke satu internasional, jadi dibagi 100, 0,8 m. Sedangkan, luas penampang alirannya A1, disitu penampangnya yang besar, A1 sama dengan 5 cm persegi. Terus, luas penampang aliran yang kecil, A2, sama dengan 4 cm persegi. Jadi, untuk yang di soal itu, harusnya satunya 1 cm persegi ya, bukan cm untuk luas penampangnya. Terus, ada G, G itu percepatan gravitasinya. Sama dengan 10 m persekon kuadrat. Nah, di soalnya juga disitu, satuannya salah, harusnya m persekon kuadrat, bukan m persekon pangkat 2. Yang ditanyakan dari soal ini adalah, kecepatan air masuk, yang kita simbolkan dengan V1. Jadi, soalnya mengenai alat untuk mengukur kecepatan air yang disebut dengan venturimeter. Nah, disitu ada 2 penampang ya, penampangnya itu adalah A1 dan A2. Di situ ada sedikit kesalahan. Jadi, A1-nya itu yang paling kiri, penampangnya A2-nya itu yang di tengah ya, yang lebih kecil, bukan yang paling kanan. Karena A2-nya lebih kecil dibandingkan dengan A1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan dari fluida mengalir ya, fluida dinamis, yaitu tentang mengenai persamaan Bernoulli. Nah, kita gunakan rumusan Bernoulli. Nah, dalam Bernoulli secara lengkapnya kan seperti ini ya. Nah, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat, sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, P-nya itu disitu tekanan di alirannya, H-nya itu adalah ketinggian terhadap acuan. Nah, sedangkan untuk yang indeks 1 dan 2, itu ada di kedua penampangnya. Misalkan, situ yang sebelah kiri sama dengan indeksnya 1, itu yang di penampang besar A1. Jadi, penampang kecil A2 itu kita gunakan indeks 2. Nah, bisa dikatakan bahwa P tambah rho GH tambah setengah rho V2 itu sama dengan konstan, yaitu persamaan lainnya. Jadi, setiap titik sama. Nah, nanti dari soal ini, seperti yang diketahui, bahwa nanti disitu kan ada udara luar ya, dari atas, dari atas pipanya itu kan terbuka, sehingga nanti tekanan P1 sama dengan P2. Tekanannya ini sebesar tekanan udara luar sama dengan P0. Sehingga nanti P1 sama dengan P2 sama dengan P0. Sehingga nanti persamanya menjadi, untuk rho GHnya itu pindahkan ke sebelah kiri ya, jadi rho GH1 dikurangi dengan rho GH2, sehingga nanti menjadi rho G kali H1 min H2. H1 min H2nya langsung dikurangi saja. Sedangkan yang setengah rho V2 dipindahkan ke sebelah kanan sama dengan semuanya. Jadi, sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, kalau kita lihat disitu, H1 itu kan adalah jarak aliran, alirannya di tengah, itu yang titik 1 ke H1. Nah, itu adalah acuannya ya, dari tengah alirannya, tingginya adalah H1 terhadap tinggi airnya. Terus, yang H2 itu yang lebih pendek terhadap acuannya di tengah juga. Sehingga nanti kalau kita lihat, bahwa H1 min H2 merupakan selisihnya. H1 min H2 selisihnya sama dengan, beda ketinggian atau kita sebut dengan H, sama dengan 80 cm. Nah, nanti kita tulis, H1 min H2nya menjadi H. Sehingga kalau kita tuliskan lagi, samanya menjadi rho kali G kali H, ya, jadi H1 min H2nya jadi H, sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadratnya, kita kelompokkan ya. Terus, untuk rho-nya bisa kita eliminasi, kiri dan kanan dibagi dengan rho, habis. Nah, sehingga nanti 2-nya itu dikali ke sebelah kiri ya, jadi kita kali silang jadi rho. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Selanjutnya untuk mencari V2 kuadrat, atau V2-nya itu kan belum diketahui, kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga nanti kalau kita dapatkan V2-nya sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1. Nah, dalam bentuk kuadrat menjadi V2 kuadrat sama dengan A1 per A2 dikuadratkan. Kuadratnya langsung dari luar ya, dikali dengan V1 kuadrat. Nah, nanti kita masukkan nilai-nilainya. Sesuai dengan yang diketahui, sehingga V2 kuadrat sama dengan Nah, A1-nya itu 5 cm persegi, A2-nya 4 cm persegi. Satuannya nggak usah kita ubah ke satuan internasional meter persegi, karena saling menghilangkan ya. Kita bagi satuannya, jadi 5 banding 4 saja dikwadratkan, dikali dengan V1 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi V2 kuadrat sama dengan 25 dibagi 16 kali V1 kuadrat. Nah, nanti kita masukkan ke persamaannya ya. Persamaan yang benuli. Persamaannya menjadi 2 kali G-nya 10 kali H-nya 0,8. Sama dengan Nah, V2 kuadratnya menjadi 25 per 16 kali V1 kuadrat. Dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, kita dapat nanti 2 kali 10 kali 0,8 jadi 16. Terus sebelah kanannya menjadi 9 per 16 V1 kuadrat. Nah, nanti dapat dari situ V1 sama dengan Kalau kita dapat V1 kuadratnya kan 16 kali 16 dibagi 9 ya. Nah, kalau V1-nya diakar kuadratkan supaya kuadratnya hilang. Jadi, akar kuadrat dari 16 kali 16 dibagi 9. Akar 16 itu kan 4, akar 9, 3. Jadi, V1 sama dengan 4 kali 4 dibagi 3. Sama dengan 5,33. Nah, kita kita bulatkan ya sesuai dengan pilihan jawabannya. Kita dekati nilainya menjadi 5 meter per sekon. Jadi, V1-nya itu sebesar 5 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.